Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Kassandra Dia menyukai musik dan berniat mengikuti audisi di sekolah tapi dia memiliki demam panggung Ibunya Kassandra menyuruhnya untuk melawan rasa takut itu tapi itu sangatlah sulit bagi Kassandra Suatu hari ibunya mengantar Kassandra pergi sekolah dan bertanya tentang karir bernyanyi Kassandra Kassandra adalah seorang cewek introvert yang berharap bisa seperti teman sekelasnya yang bernama Katie Katie adalah gadis populer dan influencer di media sosial Tapi Katie adalah orang yang egois dia tidak memperdulikan siapapun kecuali dirinya sendiri Ibunya Kassandra membujuknya untuk berteman dengan Katie dan menanyakan apa yang membuatnya begitu percaya diri Setelah itu datanglah sebuah mobil dan ternyata itu adalah Katie yang baru tiba di sekolah Seperti biasa Katie selalu berjalan arogan seolah dia yang mempunyai sekolah itu Di sisi lain Kassandra melihatnya dan berpikir bahwa dia tidak akan bisa seperti Katie Sebelum masuk kelas Kassandra dikasih secangkir kopi dan ibunya mengingatkan untuk selalu mengikat tali sepatunya Di lorong Kassandra tidak sengaja mendengar percakapan Katie dan sahabatnya yaitu Lorena Mereka berbicara buruk tentang temannya yang seorang cheerleader yang bernama Olivia Setelah itu Lorena pergi dan Katie berubah jadi berbicara buruk tentang Lorena kepada Olivia Kassandra pun ingat cariin ibunya dan mencoba untuk berbicara dengan Katie Tapi pas berjalan Kassandra tidak sengaja tersandung karena tadi sepatunya Dan kopi yang dia bawa pun jadi jatuh dan mengenai sepatu mahal milik Katie Hal itu jelas membuat Katie sangat marah sampai akhirnya kita lanjut di part 2 guys Kassandra sudah meminta maaf kepada Katie tapi Katie tidak terima dan ingin membalasnya Di kelas kimia guru menjelaskan tentang bakteri yang terdapat dalam susu basi Di situ Katie tidak mendengarkan dan hanya sibuk dengan HPnya saja Si guru bilang kalau Katie harus lebih fokus belajar seperti apa yang dilakukan Kassandra Hal itu justru membuat Katie tambah marah kepada Kassandra Katie pun memutuskan untuk membuat pelajaran kepada Kassandra Setelah kelas selesai Kassandra berjalan di lorong dan tiba-tiba susu basi jatuh mengenai seluruh tubuhnya Sedangkan Katie dan seluruh teman-temannya pada menertawakan Kassandra dan merekam kejadian itu Karena malu Kassandra pun pergi ke toilet untuk bersih-bersih Salah satu teman baiknya bernama Abby Brinks membawakan pakaian untuk Kassandra Di situ Kassandra sangat sedih dan hanya bisa diam saja Kemudian kakak laki-laki Kassandra bernama Clay datang untuk menjemputnya Dia merasa sedih dengan apa yang terjadi kepada adiknya itu Kassandra pun bertanya bagaimana kakaknya tahu tentang itu Dan Clay pun menjawab kalau Katie sudah mengunggahnya di Youtube Karena semua orang sudah tahu tentang kejadian itu Kassandra pun segera pergi dan merasa tidak ingin pergi ke sekolah lagi Di rumah Kassandra segera mencari Youtube Katie dan menemukan banyak orang yang berkomentar buruk tentangnya Dengan rasa sakit hati Kassandra pun meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada Katie Seperti apa rasanya kalau menjadi dirinya sehari saja Kassandra pun menutup laptopnya dan hanya ingin berada di kamarnya saja Tapi keesokan harinya ternyata permintaannya itu terkabul dan apa yang terjadi kita lanjut di part 3 guys Keesokan harinya Kassandra terbangun karena mendengar suara alarm Dia pun segera mematikan alarm terus membuka penutup matanya dan ternyata dia tidak ada di kamarnya Kassandra pun kaget dan segera bercermin dan ternyata dirinya bertukar tubuh dengan Katie Katie juga terbangun dari tidurnya dan menyadari sebuah keanehan Mereka berdua kebingungan sambil bercermin dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi Kassandra pun pergi ke namari Katie dan terpesona melihat baju-baju indah milik Katie Kassandra bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dengan pakaian pink seperti ini Ibunya Katie menyuruh Kassandra untuk make up sebelum pergi Tapi Kassandra membuat alasan dan segera pergi ke rumah aslinya Setelah tiba di sana dia langsung dimarahi Katie karena memakai baju dan mobil miliknya Mereka berdua berbicara bersama dan Kassandra bercerita kalau tadi malam dia memohon kepada bintang jatuh Tapi Kassandra tidak tahu kalau keinginannya itu akan terkabulkan Mereka ingin pergi ke dokter tapi mereka takut bakal dijadikan bahan eksperimen para dokter Sampai akhirnya kita lanjut di part 4 Setelah mereka berdua saling berbicara Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke sekolah seperti biasanya Meskipun bertukar tubuh tapi si Katie tidak mau pakai baju Kassandra dan menyuruhnya untuk bertukar baju Setelah tiba di sekolah Katie ditertawakan banyak orang karena Kassandra yang asli tidak akan berpakaian seperti itu Ketika dia mengambil buku di loker Dia pun dipergoki Lorena dan Olivia dan mengira kalau Katie mengambil buku di loker orang lain Mereka berpikir kalau itu adalah Kassandra jadi mereka memperlakukannya dengan buruk Katie yang biasanya membuli kini merasa kesal karena mendapat kata-kata kasar dari orang-orang Sementara Kassandra didekati pacarnya Katie yang bernama Jack dan dia mencoba untuk mencium Kassandra Tapi Kassandra menghindar dan memutuskan untuk menjauhi Jack Setelah itu dia mendekati Abby dan meminta Abby untuk bertemu setelah pulang sekolah Tapi si Abby menolak karena takut akan dikerjai Di kelas pun saat guru bertanya dengan Katie dan dia pun menjawabnya dengan mudah Karena itu bukanlah Katie asli melainkan Kassandra Semua orang begitu terkejut sampai akhirnya kita lanjut di part 5 Saat Kassandra pergi ke kantin dia selalu diikuti oleh dua besti-bestinya Katie Kassandra pun duduk bersama Abby dan membuat para besti-besti Katie ikut duduk bersamanya Di situ Lorena berbicara kalau Abby itu terlihat sangat culun Tapi Kassandra bilang kalau dia harus berbuat baik kepada siapapun Setelah makan pun Katie bertemu Kassandra untuk berbicara Katie bersedia berbuat baik kepada orang tua Kassandra termasuk juga dengan Abby Asalkan Kassandra bisa menjaga reputasinya Ketika pulang sekolah Katie pun ingin mengendari mobilnya Tapi karena Kassandra tidak punya si mengemudi jadi dia pun dilarang Tak lama kemudian Clay pun datang untuk menjemput Kassandra Dan ternyata Clay dulunya adalah pemain bola populer di SMA yang dikagumi oleh Katie Karena itu si Katie pun setuju untuk pulang bareng Clay sebagai Kassandra Setelah Katie pergi Kassandra pun baru menyadari kalau dia lupa dengan alamat rumah Katie Dia pun akhirnya pulang ke rumahnya dan disambut oleh ibunya sendiri Ibunya Kassandra pun menyuruhnya untuk meminta maaf kepada putrinya karena apa yang dilakukan oleh Katie Kassandra pun akhirnya meminta maaf meskipun seharusnya Katie yang aslilah yang harus meminta maaf Kassandra akhirnya pulang di rumah Katie dan bertemu dengan orang tuanya Sampai akhirnya kita lanjut di part 6 Setelah Kassandra pulang ke rumah Katie Dia pun bertemu dengan orang tuanya dan ternyata mereka adalah manajer dari Katie Mereka terus memaksa Katie untuk lebih mendapatkan banyak penonton Dan inilah alasan mengapa Katie kasar kepada semua orang Karena orang tuanya tidak menyayanginya layaknya seorang anak Ayah Katie pun mengucapkan selamat kepadanya Karena video yang mengeprensi ke Kassandra sudah ditonton sebanyak 1 juta kali Setelah itu ketika malam hari Kassandra mengupload video sebagai Katie Dan berbicara kalau kita harus berbuat baik kepada semua orang Keesokan harinya si Katie pun marah dan menyuruh Kassandra untuk jangan macam-macam dengan sosial medianya Kemudian datanglah Lorena dan Olivia dan mereka mengejik Kassandra karena menggunakan sepatu hak tinggi Ketika itu Kassandra berubah menjadi seperti Katie yang suka membuli Sepulang sekolah mereka pun pergi dan pulang di rumah Katie Kassandra bilang saat tadi berbuat jahat kepada Katie itu hanya untuk mempertahankan reputasinya Katie Katie pun setuju dan membantu Kassandra untuk seperti dirinya Dan dia pun mulai memekapi Kassandra Setelah itu kita lanjut di part 7 Si Katie pun membantu Kassandra make up dan dia juga bercerita tentang awal karirnya yang dimulai dengan membuat video tutorial make up Di situ Kassandra menyadari kalau sebenarnya Katie itu adalah orang yang baik Tetapi dia selalu dipaksa orang tuanya untuk selalu bikin video dan mendapatkan banyak penonton Keesokan harinya mereka pergi ke sebuah kelompok pemuda yang diselenggarakan oleh Clyde Di situ mereka ditanya tentang perlakuannya kepada orang lain Katie dan besti-bestinya tampak acu tak acu menjawab pertanyaan tersebut Clay pun berkata kalau Katie hanya cantik di luarnya saja Tapi di dalamnya itu sangatlah jelek Sontak hal itu membuat Katie sakit hati dan sedikit sadar bahwa dirinya itu telah buruk memperlakukan teman-temannya Di hari berikutnya orang tua Katie menyuruhnya untuk berolahraga dan mengunggah video setiap hari Orang tua Katie sudah mempersiapkan semuanya untuk Katie mengikuti reality show Cassandra akhirnya melakukan pemontretan untuk pertama kalinya Tak disangka ternyata ia begitu jago dan sekaligus pede karena sekarang dia berada di tumbuh Katie Seiring berjalannya waktu Cassandra mulai melupakan masa lalunya dan menikmati hidup sebagai Katie Sementara itu Katie dan ibu Cassandra berjalan dalam sebagai ibu dan anak Untuk pertama kalinya Katie merasakan kasih sayang orang tua yang dimana sudah dia dambakan dari dulu Kemudian ibu Cassandra pun bilang kalau Cassandra mungkin harus menyerah dalam audisi menyanyi yang dia ikuti Karena Cassandra itu demam panggung guys Tapi Cassandra tetap ingin lanjut sampai akhirnya kita lanjut di part terakhir Setelah berbicara dengan ibunya Cassandra Keesokannya di sekolah Katie memberitahu Cassandra tentang apa yang dia bicarakan dengan ibunya itu Katie mengira kalau Cassandra bakal khawatir dengan audisi menyanyinya Tapi respon Cassandra malah sebaliknya Dia sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya yang dulu Saat di acara pesta seorang teman Katie datang dan kesal kepada Cassandra karena sudah mencuri hidupnya Katie memberitahu semua orang sampai-sampai mereka jadi bertengkar gini Pertengkaran itu pun di video dan di upload sehingga Cassandra terpaksa dibatalkan dari reality show yang dia ikuti Cassandra pun pulang ke rumah dan di sana sudah ada orang tua Katie yang menunggu dan kecewa dengannya Cassandra membetak orang tua Katie dan berbicara kalau mereka tidak peduli dengan kebahagiaan putrinya Kemudian Cassandra membuat video permintaan maaf kepada semua orang yang sudah dia sakiti Keesokannya di sekolah Katie dan Cassandra pun berbaikan dan tidak lupa juga di video untuk di upload ke internet Audisi menyanyi Cassandra sebentar lagi tetapi Katie tidak bisa bermain gitar Kemudian Cassandra mendapatkan telpon dari acara reality show Dan mereka berkata mereka sudah mempertimbangkan kembali untuk mewawancarainya karena video terakhirnya Tapi ternyata acara reality show dan menyanyinya itu di hari yang sama Saat hari itu tiba mereka saling bertemu dan saling memberi semangat Katie pun naik ke panggung dan Cassandra juga akan segera diwawancarai Mereka pun berdoa sambil menutup mata dan tak disangka mereka sudah berganti tubuh kembali Mereka pun melakukan tugas mereka masing-masing Cassandra akhirnya lolos dalam audisi dan Katie pulang dan meminta maaf kepada orang tuanya Film pun diakhiri dengan Katie dan Cassandra yang mau membuat video bersama untuk channel youtube mereka Dan film pun selesai